Oke teman-teman, welcome back to Ketujuh Channel Perkenalkan nama saya Nurul, disini kita akan mengulik tentang sejarah kelam Waduk Kedungobol Terima kasih telah menonton Selamat datang di Waduk Kedungombo Waduk inilah merupakan salah satu waduk terbesar di Indonesia Yang terletak di antara tiga kabupaten Yang pertama Kabupaten Gerobogen, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Seragen Inilah penampakan untuk masuk untuk menuju waduk Waduk Kedungombo dibangun selama 4 tahun Mulai tahun 1985 sampai 1989 Sampai diresmikan pada 19 Mei 1991 oleh Presiden Soeharto Oke sahabat ketujuh, sejarah kelamnya Waduk Kedungombo Peristiwa ini terjadi pada tahun 1985 Dengan dana yang sangat fantastis yaitu sejumlah 283 juta USD Dana ini disokong oleh Bank Dunia sejumlah 150 juta USD Dan juga Bank Ekstim sejumlah 25,5 juta Dan sisanya disokong oleh APBN Pemerintah Pada proyek ini masyarakat sekitar harus meninggalkan lahannya Karena kegusuran Dari 37 desa di antara tiga kabupaten Sejumlah 5.898 hektare Dari peristiwa tersebut Banyak hak-hak warga yang tidak terpenuhi Yaitu hak ganti rugi tanah warga Pada kasus ini memang warga menolak ganti rugi pemerintahan Orde Baru Karena dianggap nominalnya yang sangat rendah Permasalahan ini pun sampai air sudah mengaliri Waduk Kedungombo Pada tanggal 14 Januari 1989 Walaupun begitu Masih ada warga yang tetap tinggal di daerah Waduk Kedungombo Terima kasih telah menonton! Inilah bendungan utama dari Waduk Kedungombo Yang terletak di Kecamatan Geyer, Kabupaten Gerobogan Waduk ini bisa mengairi puluhan hektare sawah yang berada di sekitarnya Waduk ini dibangun dengan Menenggelamkan 37 desa, 7 kecamatan di 3 kabupaten Sebanyak 5.268 keluarga kehilangan tanah akibat pembangunan Waduk Raksasa ini Sebanyak 600 keluarga berjuang menuntut hak atas ganti rugi tanah yang layak Pada 2001, kasus penuntutan ganti rugi tanah atas pembangunan Waduk Kedungombo Yang belakangan berkembang menjadi tempat wisata Kembali mencuat Warga menuntut gubernur Jawa Tengah membuka kembali kasus tersebut Namun, pemprov dan pemkam setempat bersikeras menyatakan bahwa Ganti rugi tanah sudah selesai Termigrasi memang ditawarkan Cuma ya itu Haknya itu hitung-hitungannya bagaimana Pemerintah memaksa warga pindah gengan tetap mengairi lokasi tersebut Akibatnya warga yang berdahan kemudian terpaksa tinggal di tengah-tengah gengan air Itu pemerintah itu melakukan kekerasan terhadap masyarakat Berbagai aparat negara yang diturunkan untuk memaksa rakyat Rakyat ini tahu bahwa tanah tersebut itu tanah warisan dari nenek moyan Saya merasakan, bagaimana saya menjaga orang tua di rumah Ya otomatis kalau orang tua saya tinggal lari Ya bapak saya mati ketakutan Mati ketakutan karena petugas itu banyak Bambar seluruh kodam atau kapodam itu turun tangan semua Kala itu mendagri Suparjo Rustam menyatakan ganti rugi Rp3.000 per meter persegi Sementara warga dipaksa menerima Rp250 per meter persegi Kalau mau caranya bagaimana? Garaman saya keringkan dulu Itu bayarannya enggak setimpal Bahkan kalau dibelikan Beras ini tidak cukup untuk memakan keluarga Nantinya uang di dalam bungkusan itu harus mau Kalau enggak mau berarti ini masih ada sisa PKI Lebih mengurang karena kita kan enggak lahan tepi sangat Sedangkan kulam ini sebab kulam ini Karena anak-anak kulam ini harus mencari Karena anak-anak kulam ini kulam titip-titip KCS itu Dukis seperti itu Jadi kulam titip-titip itu itu SPP kita yang ada di Solo Tigo itu Orang yang terang migrasi kesulitan Jadi di mana kita ini bisa bertahan hidup Bisa keluarga bisa makan Kami buruh-buruh Ada buruh di pabrik yang kendaraannya pakai truk Dari pagi, subuh, berangkat, pulang, mahrib Itu bayarannya enggak setimpal Bahkan kalau dibelikan Beras ini tidak cukup untuk memakan keluarga Kadang kayak gitu Jadi kadang-kadang bisa kerja Kadang-kadang apalagi untuk membuka lahan Banyak yang simpang siur Harapan kami sebenarnya Karena lahan ini siap digarap Siap tanam dan sebagainya Lahan pekarangan siap tanam Siap tempat Lahan yang pertama 3 per 4 siap tanam Kenyataannya hutan yang saya terima Makanya untuk membuka itu Baro-boro untuk membuka Untuk makan aja udah habis Jaduk itu udah kewalahan Kami sudah memperjuangkan lewat DPRD kabupaten Bahkan sampai DPRD provinsi 3-4 bulan atau 1 tahun yang lalu Ini kita kencar-kencarnya Jadi setelah Periode Pak Agus Pak Agus bagi bupati itu Dan ketua DPRD Pak Bambang Sametho Kita Menyampaikan permasalahan Kedunggungbo yang selama ini Kita kesampaikan ke Dewan Maupun ke Pemerintah Tapi ternyata sampai hari ini Kita juga belum bisa menikmati Apa yang kita suarakan Menyampaikan hal kedepannya Seperti apa ini Pemerintah harapan kami Soal pemberdayaan Jadi soal pendudukan Kesehatan Maupun perekonomian rakyat Pengen saya Kedunggungbo itu harusnya Kalau pemerintah itu sudah mau Dalam arti pemerintah Pemerintah pun telah pusat Yang kita masuk pusat Harus presiden Kedunggungbo itu Karena dananya dari bank dunia Pinjaman Tanpa presiden Menteri Keuangan Saya kira Tidak bisa Gubernur ke bawah Tidak bisa menyelesaikan itu Harus presiden Nah presiden mau Atau belum Tinggal itu aja Yang kita tunggu Kalau mau Caranya gimana Adaman saya Keringkan dulu Keringkan sementara Artinya Bukan setelah Keringkan dulu Kalau sudah kering Didata Istilah pengadilan Pusat Mahkamah Agung Itu PK PK itu peninjuan kembali Kalau kita bicara hukum Peninjuan kembali adalah Mulai dari nol Harus Ke lokasi Saksinya Kurang lebih 18.600 Warga korban Kedunggungbo Yang masih hidup Sebetulnya Kedunggungbo Sejarah kelamnya Waduk Kedunggungbo Tragedi terbaru Yang memilukan Baru saja terjadi Di objek wisata Waduk Kedunggungbo Salah satu Perahu wisata Di kawasan Kemusu Boyolali Yang mengangkut 20 penumpang Terbalik Karena kelebihan Karena kelebihan Muata Sebanyak 9 orang Meninggal Dalam tragedi tersebut Akibatnya Kini Waduk Kedunggungbo Ditutup Sementara Untuk Tunggungan Misata Tunggungan Tunggungan Kini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati